Salah tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siap. Salah tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siap. Bukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaan yang sedang terjadi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan undangan luar biasa, janji yang luar biasa dari Tuhan kita. Mari kita responi dengan iman kita, kita datang di dalam doa. Bapak di surga kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus kami senantiasa menerima undangan untuk menghampiri hadiratmu. Kami bersyukur karena kami diundang untuk membawa semua pergumulan yang membuat jiwa kami menjadi letih lesu dan berbeban berat. Kami akan diberi kelegaan, kami sangat percaya itu Tuhan. Kalau kami selalu ada dalam hadiratmu, kelegaan itu akan memenuhi hati kami. Meskipun kami punya banyak masalah, punya banyak pergumulan, ada ketenangan, ada damai sejahtera yang melampaui akal kami, Tuhan akan berikan. Oleh sebab itu Bapak saat ini kami datang kepadamu. Dan kami siap mendengar firmanmu, Tuhan bicara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, siapa yang merusak pekerjaan Allah? Mungkin sebagian orang Kristen berpikir yang merusak pekerjaan Allah adalah orang-orang yang tidak percaya atau iblis atau setan yang merusak pekerjaan Tuhan di gereja atau di pelayanan yang lain. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ada juga orang-orang Kristen yang juga ikut merusak pekerjaan Allah di gereja. Mereka kelihatannya ada di gereja. Mereka melayani tetapi mereka bisa juga ikut merusak pekerjaan Allah. Kita akan lihat kebenaran ini dari Roma 14 ayat 13 sampai 20. Bagaimana orang-orang Kristen bisa merusak pekerjaan Allah dengan dua cara ini? Di perikop ini kita nanti akan temukan dua cara. Yang pertama menghakimi saudara yang lain dan yang kedua menyalahgunakan kebebasan Kristen dengan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Kita baca ayat yang ke-13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ayat 17 Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus. Kemudian ayat 20 Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Jadi ada dua hal yang jadi masalah di latar belakang dari perikop ini. Ada yang satu kebiasaan saling menghakimi tadi merasa dirinya paling rohani, merasa dirinya paling tahu kebenaran, merasa dirinya itu orang yang lebih dewasa secara rohani, lebih baik dari orang lain sehingga menghakimi saudaranya yang lain. Ini jadi masalah. Tetapi ada yang satunya menyalahgunakan kebebasan Kristen melakukan apa saja termasuk dari soal kebebasan soal makanan. Saudara-saudara bagian ini benar-benar diingatkan. Jangan sampai kebebasan kita soal makanan itu jadi batu sandungan. Kebebasan Kristen seharusnya berjalan bersama-sama dengan kasih. Tidak bisa mengabaikan faktor kasih di dalamnya. Kita harus berpegang teguh pada kebenaran bahwa dalam kasih karunia Yesus Kristus kita telah menerima kebebasan dalam hidup ini. Tetapi bukan berarti kita bisa bertindak semau-maunya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Tidak, kita harus mengamalkan kasih persaudaraan dalam persekutuan saudara seiman satu sama lain. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kekristenan itu bukan sekedar aturan makanan atau minuman. Atau sekedar kebebasan menikmati makanan sesuka hatinya. Karena kekristenan yang hanya sibuk saling menghakimi saudara satu sama lain dan hanya berdebat hanya soal makanan, soal minuman itu akan bisa mengalihkan fokus hidup kita dari kerajaan Allah. Sikap dan perilaku kita akhirnya justru merusak pekerjaan Allah. Karena kita kehilangan fokus yang benar dalam hidup ini. Gereja kehilangan fokus yang benar untuk mengenapi amanat agung. Orang-orang melayani juga kehilangan fokus yang benar untuk menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kekristenan seharusnya difokuskan pada kerajaan Allah. Tadi yang sudah kita baca bersama-sama saya ulang saja kita baca lagi ya di ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus. Kerajaan Allah itu bicara tiga hal. Tidak terkait dengan makanan, minuman atau hal-hal yang sifatnya lahiri ya. Tidak terkait dengan hal-hal yang sifatnya material. Tetapi kerajaan Allah itu fokus pada tiga hal. Pertama kebenaran, yaitu memberikan kepada Allah dan manusia apa yang seharusnya diberikan, yang menjadi haknya. Kita tidak mungkin bisa menghargai hak orang lain dengan cara berbuat sekehendak hati kita. Kita tidak mungkin bisa menghormati Tuhan, bisa beribadah dan menyembah Tuhan dengan benar. Karena kalau kita bertindak semau-mau diri kita, kita tidak menghormati kata-kata Tuhan. Kita tidak peduli kata-kata Tuhan. Kita tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Kita bertindak hanya berdasarkan apa yang kita pikir baik. Kita pikir senang. Itu cocok dengan pikiranku. Cocok dengan seleraku. Cocok dengan perasaanku. Itu tidak mengubah apa yang saya senangi. Nah kalau kita berpikir seperti itu, sebenarnya kita sedang beribadah, kita sedang melayani, kita sedang beraktifitas secara rohani. Tetapi kita tidak ada dalam dinamika kerajaan Allah. Karena kita tidak ada dalam kebenarannya Tuhan. Jadi kerajaan Allah selalu bicara tentang kebenaran. Dan kebenaran itu berpusat pada pribadi Allah sendiri. Tapi, Yesus Kristus adalah kebenaran kita yang sejati. Dan yang kedua, damai sejahtera. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada kesulitan, tidak ada masalah. Tetapi, segala sesuatu yang dilakukan demi kebutuhan utama manusia, yaitu bertumbuh serupa dengan Yesus Kristus. Bertumbuh dalam kebenaran yang diajarkan Tuhan. Bertumbuh dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Serta hubungan yang baik terhadap Tuhan maupun terhadap manusia. Itulah damai sejahtera yang sejati. Jadi, kita bisa saja merasa damai kalau kita punya tabungan yang banyak. Kita merasa damai sejahtera. Merasa. Tetapi itu bukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Karena uang kita tidak bisa menjamin damai sejahtera di hati kita. Mungkin kita merasa damai kalau keluarga kita baik-baik saja. Pernikahan kita baik-baik. Anak-anak kita baik-baik. Tetapi apakah itu bisa menjamin damai sejahtera? Tidak. Ada kalahnya pasangan kita mengecewakan kita. Ada kalahnya pasangan kita tidak seperti yang kita harapkan. Demikian juga anak-anak bisa mengambil damai sejahtera kita. Kalau kita jadikan mereka sebagai sumber damai sejahtera. Tidak. Damai sejahtera itu harus dari kerajaan Allah. Harus bersumber pada pribadi Allah. Di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga. Sukacita. Dalam kerajaan Allah. Fokus kita pada sukacita ilahi. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bukan bersukacita. Yang hanya memuaskan diri sendiri. Memuaskan emosi. Sukacita Kristen tidak berpusat pada diri sendiri. Tidak bersifat individualistis. Tetapi sukacita Kristen yang fokus pada kerajaan Allah. Itu merupakan kesukaan yang membawa. Kesukaan bagi orang lain. Yang mempengaruhi orang lain. Ketika kita bersukacita dalam Tuhan. Kita menikmati kuasa kerajaan Allah. Sukacita kita itu akan nular. Akan memberi pengaruh. Membuat orang-orang di sekitar kita bersukacita. Membuat mereka bahagia. Karena kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Dengan memperhatikan prinsip kerajaan Allah di atas. Maka kita dapat memahami bahwa. Kebebasan Kristen bukan berarti bebas melakukan apa saja. Yang kita kehendaki. Tetapi apa yang Yesus Kristus kehendaki untuk kita lakukan. Kita dipanggil untuk membawa damai sejahtera satu sama lain. Membawa damai sejahtera bagi keluarga kita. Membawa damai sejahtera bagi persekutuan. Bagi kelompok rohani kita. Bagi gereja kita. Dan membangun tubuh Kristus. Membangun kesatuan tubuh Kristus. Kehadiran kita memberi kontribusi yang positif. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jika kita tidak melakukan hal ini. Maka kita akan jatuh pada kebiasaan. Untuk menghakimi. Dan hanya sibuk memperdebatkan hal-hal yang kurang penting. Kalau jemaat di rumah di masa itu. Memperdebatkan soal makanan minuman. Mungkin di saat ini orang hanya sibuk memperdebatkan. Tentang liturgi ibadah. Tentang peralatan ibadah. Tentang tempat ibadah. Tentang program-program di gereja. Sibuk dengan hal-hal yang bukan utama. Yaitu tentang kerajaan Allah. Bicara kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Tetapi hanya bicara hal-hal yang sifatnya lahiria. Dan akhirnya saling menghakimi satu sama lain. Kalau ini terjadi akibatnya pahdi buruk. Kita akan menjadi orang yang merusak pekerjaan Allah. Kita bukan lagi menjadi orang yang ikut serta menegakkan dan membuat pekerjaan Allah berkembang. Tetapi kita jadi perusak-perusak kebenaran Allah. Tentu saja hal ini tidak kita inginkan. Apalagi Tuhan sangat tidak menginginkan. Tuhan panggil kita dan tempatkan kita di sebuah tempat. Di gerejanya. Di sebuah komunitas rohani. Untuk apa? Untuk mengembangkan pekerjaan Allah. Untuk membuat pekerjaan Allah bisa maju, bisa berkembang. Semakin bisa menyatakan kerajaan Allah hadir di tempat di mana pelayanan, di mana kita bergabung itu ada. Bukan untuk merusaknya. Oleh sebab itu, jadilah orang-orang yang membangun. Orang-orang yang memberi kontribusi terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Kita bersatu dalam doa. Bapak di surga ampuni kami, seringkali kami hanya sibuk memperdebatkan hal-hal yang kurang utama. Hal-hal yang sifatnya sementara. Hal yang sifatnya lahiria. Hal-hal yang sifatnya subyektif. Dan berfokus pada diri kami sendiri. Pada perasaan pikiran dan ambisi-ambisi pribadi kami. Sehingga kami terjebak untuk saling menghakimi satu sama lain. Dan dengan demikian persekutuan kami menjadi rusak. Pekerjaan Allah terdampak menjadi rusak juga. Tuhan ampuni kalau kami aktif di gereja, aktif melayani bahkan. Tetapi kami justru menjadi kelompok orang-orang yang merusak pekerjaanmu. Firman Tuhan hari ini kiranya memberi kami arah yang baru. Memberi kami perubahan dalam bersikap dan berperilaku. Kami menjadi orang yang memberi kontribusi positif, kontribusi yang baik. Dan membuat pekerjaanmu bisa bertumbuh, berkembang, dan berdampak kuat. Untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah lingkungan. Di mana kami melayani dan beribadah bersama-sama. Berkati setiap hamba Tuhan. Berkati pengurus dan orang-orang yang melayani. Biarlah melalui hidup mereka kerajaan Allah boleh dinyatakan bagi lingkungan di mana gerejamu berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jika saat ini ada pergumulan atau keluarga saudara atau sahabat juga sedang ada dalam pergumulan. Membutuhkan dukungan doa. Di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama-sama Masmur 4 E8-9. Harapkan imani. Ini sungguh-sungguh menjadi kehidupan kita. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan selamat berterhat. Doa saya senantiasi untuk saudara semua. Saudara sungguh-sungguh bisa mengalami dan menikmati Resengat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Sampai jumpa di video selanjutnya.